Jangan sakiti suamimu, ada kalanya wajahmu cemberut karena satu dua hal, hak yang belum dipenuhi. Ada kalanya dirimu marah karena merasa dizalimi, siapa pelakunya, siapa lagi kalau bukan suami. Itulah mungkin jawabannya, tapi bagaimanapun dia adalah suamimu. Allah Ta'ala telah menjadikannya ia bersamamu. Allah Ta'ala telah menjadikan ia sebagai wasilah bagimu menuju surga. Air matamu selalu menetes di saat luka di hati terasa berat. Suaramu akan begitu lantang di saat dirimu merasa direndahkan. Lihatlah suamimu, lihatlah wajahnya, lihatlah sedikit senyuman yang tersimpul di bibirnya. Mungkin kau mengira ia sedang bahagia. Belum tentu, karena banyak goresan luka di hati yang menganga. Tapi ia menyembunyikannya darimu. Ia hanya mengadukannya pada Robmu yang telah menjadikanmu sebagai istrinya. Doa suamimu diabadikan dalam Al-Quran. Hanya mengharapkan dirimu menjadi hiasan pandangan matanya, dunia dan akurat. Tapi apa hendak dikata, sunnah Allah telah ditetapkan. Ketentuannya telah digariskan. Dirimu akan digantikan oleh bidadari surga. Bila tidak berhasil menjaga sikap dan perkataan. Yang menjadikan hatinya tersakiti.